PENANTON 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 Lagi belanja di mall Oh iya? Kamu lihat gak Feby belanja apa? Gak tau Feby itu gak jauh-jauh Pasti belinya parfum Karena dia koleksinya parfum Tau aja Oh gitu? Iya Pantesan wangi ya Iya Emang setiap hari harus beli parfum? Apa di koleksi? Apa dipakai? Gak juga Memang aku suka belanja parfum Apalagi kalau ada yang baru-baru keluar Itu terus saya beli Terus kebetulan saya punya ini Produk parfum atas nama sendiri Oh luar biasa Oke 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 Jadi beli buat ini lah Buat referensi Referensi yang bagus Diracik lagi bikinlah parfum Enggak gak bisa kayak begitu Oh gak bisa ya? Gak bisa Jadi kalau beli cuma Pertama suka wanginya Terdua suka botolnya Oh Sama saya juga koleksi botol di rumah Botol apa nih? Botol kecap Koleksi ini Kalau Feby koleksi parfum Kalau Mas Didi koleksinya Konde ya Konde Konde Banyak sekali di rumah ya Konde ya Kalau Feby sendiri Koleksi konde Punya konde Konde Aku ada cuma yang di belakang itu Oh cepol Cepol ya Yang di depan kan? Yang di depan kan? Gak apa Pakai dari depan gitu Yang di depan Mau tanya Mau tanya tadi yang atas nama sendiri Maksudnya Feby bikin usaha sekarang parfum? Iya itu udah Udah dua tahun Ada merek perfume Namanya Febyola Terus juga ada body lotionnya Ada body mistnya After shave ada juga? Mungkin nanti buat cowok Udah dua tahun Namanya Febyola Itu sendiri apa kerja sama-sama temen? Kerja sama sama partner Ada partner saya Namanya Juliana Dia punya pabrik Jadi dia yang bikin Saya bagian marketing dan promosi Ada gak Feb parfum yang bau asep gitu? Dicampur maksudnya? Tapi ya Tapi ya Ada yang Ada yang menarik nih Waktu saya mau buat Meracik wangian untuk Febyola Saya ke pabrik Yang memproduce wangi-wangian gitu Terus dia Memberi saya contoh Ya ada yang Ke arah wangi bunga mawar Ada yang Buah Terus ada satu Ingredients Parfum Yang Yang memang itu gak lazim gitu Dari Tanduk rusa Dari tanduk rusa Jadi kalau kita Wanginya itu diambil Apa bahan-bahan Bahan dasarnya Bahan dasar Kalau seandainya kita Beli parfum Terus ada mengandung aroma mas Namanya mas M-U-S-K Mas itu dari tanduk rusa Dia pakai sedikit saja Itu pengaruh ya Feb? Dari kayak gitu-gitu Itu bisa pengaruh ke Ramuannya si pewangi itu? Sangat Jadi memang Pewangian itu ada Berbagai macam jenis gitu Bahkan sekarang juga ada Banyak orang mengembangkan Wangi-wangian itu Dari macem-macem Bahan macem-macem Dari kayu bisa Dari tanah bisa Dari binatang bisa Pantesan kalau ada Saya pernah jembahin Minyak wangi yang baunya Kayak bako gitu Apa? Kayak Enggak bener Kayak tembakau Oh tembakau Ada tuh parfum yang bau Itu juga Apalagi untuk wangi-wangian pria ya Karena baunya kan gak bisa sembarangan Maksud pria wangi bunga-bungaan kan Nanti kurang cocok kan Kalau pria mungkin Kuba pangkai Mas Didi katanya lagi Usaha bikin resto ya Resto apa sih mas Didi? Resto tradisional Jadi masakan-masakan rumah Tapi saya join bertiga Kita dengan temen saya Dua ibu-ibu Ibu Sabti dan Ibu Tri Karena aku kan gak bisa masak Jadi aku ikut joinan aja Aku yang bagian dekor-dekor Membantu hal yang lain Ada ibu-ibu dua ini yang bener masak Bahan makanannya ada yang dari kambing juga? Bisa kerencananya ada Tidak boleh saling mendahului Sekarang cabangnya udah di mana-mana? Eh baru aja kok Oh baru? Ini baru sebulan ini Baru sebulan? Iya Kita doakan restonya maju Melesat sukses ya Terinspirasi dari mana sih? Dari Malioboro Katanya dulu sering banget ke Malioboro Bahkan ngamen gitu ya Ceritain dong Jadi awalnya itu Saya itu tertarik Kalau saya pas perjalanan ke luar negeri Saya melihat di pedestrian di luar negeri itu kan Banyak orang ngamen ya Dan ngamennya kan mereka serius kan Tuh Patu maim Kemudian dia bergerak Dikasih uang bergerak gitu Main boneka Macem-macem gitu Mereka serius sekali Lagu lihat di Malioboro kadang-kadang Orang ngamen kan Hanya bermodal Tutup botol itu Kecerakan Selah ijo Selah ijo Waktunya lampunya keburu ijo Selah ijo Kan di lampu merah Biasanya ngamennya Tapi gak takut di Mas Didi Gitu kan Mereka kan Kalau aku lagi nari Mereka nonton Habis itu mereka Berindah foto Biasalah Repotan-repotonya ya mas ya Itu awalnya Kemudian saya pengen Menghidupkan juga Malioboro Karena waktu itu Sempat ada respon Dari Sultan Bagus sekali Lalu itu saya lanjutkan Nah setelah itu kan Sekarang menjamur kan Keren banget sekarang Memang kalau diseriusi kan bagus Cuman kita itu Sayangnya tidak punya tempat khusus Untuk Misalnya square yang besar Tapi disitu bisa untuk Jalan-jalan ya Bisa untuk kegiatan ngamen Apapun gitu Kita kan gak punya Belum punya Mungkin suatu saat Seperti di luar negeri kan ada Di New Zealand itu ada Tempat Di Christchurch Kalau gak salah Itu festival Pengamen Kenapa Kenapa Muka Mengkerut begitu Kayak Wang Rezehan Saya agak Lesu, lemah, lempung Lesu, lemah Lempung Lempung Kenapa Kurang pede Saya Kurang pede Mengatakannya Sehari selembar benang Lama-lama menjadi kain Walaupun saya Wajahnya kurang Tapi saya tuh Nggak ngenin Sebenarnya Itu gak punya pepat Betulnya Itu bisa Memotivasi untuk Menjadi pede Sebetulnya Iya Cuman Ini teman-teman saya itu Teman-teman SMA Sudah berhasil semua Sudah berhasil Istrinya cantik-cantik Wah saya lihat di Facebook Itu udah Pokoknya berhasil Semuanya Belum tentu Mungkin itu di edit Bisa tempelin foto orang Bang Banyak ke tipe Ini gitu Jadi Mamang jangan merasa rendah diri Jangan selalu melihat ke atas Tapi Lihatlah ke bawah Artinya Mungkin masih banyak orang-orang Yang lebih kekurangan Daripada mamang Itu Emang aku syukur Contohnya Lady Gaga Lady Gaga Kalau kita lihat kan Dandanannya nyentrik Aneh gitu Orang-orang bilang Aneh nih orang Tapi ternyata itu Menjadi trendsetter Ini memang harus cari ciri khas Saya cari-cari ide Di kamar gitu Nyanyi lagu Sampai nyanyi-nyanyi saya Sedih Lagu apa waktu itu Lagunya Cakakak Cakrakan Cakrakan Ku berlari Lulumpatan Ku menangis Yang ngaguk-guk Ku berduka Dukasaha Ku pergi Kau kacai Sedih Saya apa? Iya Emang sih Dari liriknya juga Ih sedih banget Sedih banget Saya pengen Lulumpatan Ngaguk-guk Sampai kacai Sedih Itu bener-bener Ke kamar mandi Kamar mandi Sedih banget Sedih kan Nangis mengguk-guk begitu Ke kamar mandi Sedih Ini mama Mama harus pedelah Mama harus tahu Ada pepatah Sebau bawanya kambing Akhirnya bisa dipakai parfum juga Karena saya itu mau datang Gak enak Seperti pepatah ya Mengatakan ya Daripada nelfon di reject Mendingan surat-suratan Daripada saya datang terus di eject Mendingan saya gak datang lah Jangan begitu Mangan-mangan Tanya Masalah pede Percaya diri Bisa seperti ini Itu timbul dari kepercaya dirian Ya gimana nih Supaya saya tampilnya gimana Biar datang gitu Bahasa Jawa Bahasa Jawa Suwut Pie Kabar ye Ngatang deh nak Menawi wonton tradisi Jawi tengah menikah Yang panjen dengan Kepingin Percaya diri Menikah Sak jatuh Sipun gampil Radung Oh mengerti Kedah latihan Oh latihan Latihannya tampil Wonton ngajeng umum Nah Tampil di depan umum Nanti kan lama-lama bisa Sales confidence Itu man jawabnya Terus belajar si Nau nak Si Nau Si Nau si tenanan Si Nau si Siapa itu Si Nau Si Nau itu siapa Si Nau itu Temennya Si Kucing Si Nau Si Nau Itu tuh Tampil Harus tampil Harus membuat Sesuatu yang unik Oke 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 Coba carilah Yalah nanti saya coba ya Dre ya Yang kayak tadi ya Iya Jadi harus Percaya diri Bikinlah sebuah ciri khas Yang menjadi Trendsetter nantinya Oke oke Terima kasih nih Atas advice nya ya Sama 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 Yaudah nih Saya mau cari ide dulu ya Supaya bisa tampil gitu Nah gitu Cari ide Dan cari masalah dulu Jadi ya Oke Ya Dre ya Oke mamah See you Cari ide dulu Iya betul ya Gak disalamin gue Jangan punya rumah Cuekin Ada apa nih te Hah Ada apa Sendiri aja Ada apa Maksudnya ada apa Ada Naik kojek sih tadi Mau naik kojek ke depan Murah 10 ribu cuman Sampai Ya bodo amat Mau 10 ribu Mau gimana juga Yang jelas Kesini ada apa Pastikan biasanya ada Keperluan Oh gitu Oh gitu Ya kan gue tanya dulu Berapa duit mas Berapa 15 ribu dah Gue tawar sih Akhirnya kebayar 10 Kok Wah iya pasti lah Ditawar dulu Bayar Masalahnya yang ditanyain Bukan itu Tampak aja kemana Bodoh Bodoh amat Yang balin 10 Ya biarin aja Lah ini ada kembali Lah bodoh amat Bukan itu yang ditanyain Ada apa Dantang kemarin Dia mau gak tau Rumah lo Bodoh Dia gak tau Gue yang tau Nanti ayolah Buatnya gitu Lah bodoh amat Mau ngobrol tau Mas Rangga Juga sama tukang ojek Yang ditanyain kan bukan itu Le Besok-besok cari cara le Supaya kalo PRT dateng Ngobrolnya bisa nyambung Masih apa kek Andri percaya Nggak maksudnya kan Maaf nih bentar ya Maksudnya Kalian aja ada perlu ada Amat Mami Atau ada perlu Amat siapa begitu Sabar ya le Sabar Ada yang gue perlu nih Kedateng warga Ada yang gue pertanyain nih Eh tebak siapa dah Suruh nebak Lah bagaimana nebak Orang kuping curak begitu Suruh nebak Lalu tau lo Lah gue nih bilang So tau Lah kan belum nebak Wah tiap puluh gue dateng kemari Perlunya menjabat dah Pasti mau perlu sama Mami ya Bukan Nyambung ini Bukan Sama si Haruka Sama si Haruka Bukan Sama Mang Saswi Bukan Nyambung nih ya Terus sama siapa kalo bukan Mami Dah ade Dah ade Tak ade Tak ade Nomor satu Dapat kembang Adee Kalo lo tanya deh Mau apa Ketemu sama Mami Mau apa gitu Pak RT Oke Ketemu Mami Ada perlu apa Ya maksud Pak RT sih Mau ngasih Nyambung Masya weng Nyambung Nanyanya kayak sama dia Bodoh Hari tadi gue nanya Bener-bener Ini lain-lain Ditanyain Eh katanya yang lain-lain Ditanyain Oh mau ngasih cin Cin sama Mami Apaan lo Ya lo kan gue ngasih lo Nah emang saya ngomong apa Pak RT Saya nanya Itu mau ngasih cin-cin sama Mami Bukan bekal lo Tuh tuh aku nanya ya Ya ngomong bakal saya Siapa Aku nanya Kan kalo aku denger PRT itu buat apa cin-cinnya Buat Mami Saya juga begitu Tadi juga begitu Buat Mami ya Begitu Buat Mami kan Kan buat Mami kan Buat Mami kan Pak RT Pak Hei buat Mami wei Hei buat Mami Buat Mami Buat Mami Coba lihat dulu Asli gak Boleh ya Lihat ya Aku lihat cincinnya Giliran cewek Nempel gitu Bagus Bagus banget Bagus 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 Bilih dimana Lihatnya Ini itu di material Ini pasti mahal artinya ya Coba lihat Tuh Harganya Iya Aduh Masya Allah Eh Nih Bono Nih Melinga Buat Mami dikasih cincin begini Lihat Ini buat Aki-Aki yang kayak begini Harusnya cincin berlian Ini emah batu Aki Nah itu Lihat batu Aki Gini emah Harusnya cincin berlian Kalo Mami emah Ini namanya Aki Mau Masalahnya Mami emah gak mau kayak begini Gak kenal batu loh kalo itu Iya kan aku Bapu langsung Bapu langsung Bapu langsung Kalo gampang apa Jadi kapan mau dikasih Mami kapan Ya eh kalo ada Mami sih mau dikasihin Nih jangan dikira satunya Nih 5 juta 5 juta Nih 5 juta Bukan Enggak Nih Nolong 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 Udah Maminya lagi Ini Mami lagi Ada perlu dulu Maminya Nanti aja Nanti aja Buat aku mana Ada deh tenang aja Ya udah ya Tunggu aja tanggal mainnya Nolong 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 Ngomong Nge-jadi nggak ada Mami nggak ada Nolong 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 Ya 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 Le Ha? Masahanya gue ngomong apa-apa nih? Ya udah kalo mau pulang mau tuh sana aja pulang Jangan ah-nahan gue mulu Dari tadi 2 sumur pulang R2 sumur pulang Saya ingetin dulu Twitter ya sebenernya Buat pemirsa yang belum ikutan Twitter pertanyaannya Mang Saswi pede saat 3 titik Mengsong ke at ini underscore talkshow dengan Hashtag ini talkshow net pede Itu ya ada hadiah nanti ya Mas Didi bahasa Jawanya disini aja? Bahasa Jawanya, ini kayaknya baik kalo bahasa Jawanya Ini kayaknya baik Kamu ngapain disini? Nanyanya kok gitu le Jangan begitu nanyanya dong Deni Ini Bisa pulang